selamat menikmati selamat menikmati apa yang dimaksud bergerak? bergerak adalah kegiatan berpindah tempat atau posisi semula suatu contoh, bu guru sekarang ada di kelas 5 kemudian bu guru berjalan menuju kelas 6 itu sudah dikatakan bergerak soalnya sudah berpindah dari posisi 1 ke posisi yang lain terus bu guru punya gambar ini ini gambar apa yang tangan kanannya bu guru? ya bersepeda yang di tangan kiri ini gambar mobil bu guru mau tanya dari kedua gambar ini kegiatan manakah yang membutuhkan banyak gerak anggota tubuh? yang bersepeda atau mobil? ya bersepeda mengapa? ya karena dengan bersepeda membutuhkan banyak gerak anggota tubuh kita terutama kaki yang bergerak dengan semestinya untuk mengayuh sepeda jadi kakinya itu mengayuh kalau mobil kan mungkin cuma tangan pegang setir cuma gitu-gitu aja kaki injek gas, rim gitu aja tapi kalau sepeda ini membutuhkan tenaga yang luar biasa apalagi sepeda ini tidak ada mesinnya ya itu nanti tugas kalian yaitu membuat kelompok lagi seperti kemarin membuat kelompok empat orang satu kelompok nanti didiskusikan kembali cari apa itu namanya kegiatan yang banyak memerlukan gerak anggota tubuh ya nanti setelah perkelompok itu selesai nanti didiskusikan kembali tanya jawab kembali sudah paham? kalau sudah paham silakan dikerjakan habis itu saling berdiskusi jadi semua anggota kelompok itu berpikir tidak hanya satu orang jadi semua berpikir untuk mencari jawabannya ya mengerti ya yaudah sampai sini dulu pertemuan kita apa itu berdoa dahulu berdoa dipimpin oleh Ica ya selesai demikian dari Bu Guru Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh